Ini saya akan membahas sebuah pertanyaan ya, ini dari Instagram Jadi waktu itu saya pernah sharekan story ini Dan ada beberapa teman-teman yang membalas story saya ya di WA Salah satunya ini ya, ini dari saya sensor ya, karena ini dia Japri gitu Pertanyaannya lagi nih, apa bedanya mas HP CR sama CRI? Maaf mas, masih belajar soalnya Saya juga masih belajar mas ya, jadi kalau ditanya HP CR sama CRI bedanya apa tentu kurang begitu detail lah ya Soalnya gini, kalau teman-teman belajar training ya, training khusus CRI atau HP CR Materi ini itu waktunya 2 atau 3 hari untuk mempelajari sistem ini gitu ya Sebuah training gitu, ada praktek, ada tes segala macam, kalau nggak salah 2 sampai 3 hari Jadi kalau pun saya jawab, ini hanya waktu 5 menit, kayaknya ya nggak mungkin lah mewakili 2-3 hari tersebut ya Tapi ini sebagai gambaran awal ya, bahwa secara umum sih banyak teman-teman yang Apa ya, pang, sama aja lah HP CR sama CRI kan, sama aja sama-sama common rail katanya Ya, bagi saya nggak ini ya teman-teman, nggak mempermasalahkan itu, monggo lah gitu Nah, tetapi bagi teman-teman yang mekanik ya, atau ingin mendalami komatsu Ini sangat berbeda mas Ya, kenapa? Karena teman-teman masih membedakan Ah, sorry, masih menyamakan HP CR dengan CRI Maka teman-teman nanti pada saat ada trouble Di sistem itu ya, di piol sistemnya tersebut Itu akan mengalami kesulitan kalau disamakan ya Jadi intinya jauh berbeda menurut saya Oke, pertama Ini ya teman-teman, jadi di CRI dan HP CRI Itu piol sistem yang terpanjang, yang terpasang, sorry, di unit komatsu Dan di beberapa model yang berbeda Jadi, cakupannya luas ya teman-teman Misalkan CRI CRI itu kan ada di big machine, ada di dump truck, ada di loader ya Dengan engine yang berbeda lah teman-teman Jadi saya akan lebih spesifik bahwa pembahasan di sini Sistem HP CR, HP CR ya High pressure common rail Itu yang terpasang di PC200 Dan untuk CRI adalah sistem yang komatsu install di PC400 Strip 8 ya Jadi PC200, strip 8 dengan PC400, strip 8 Nanti kita akan bandingkan Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan Bang, kalau di HD bagaimana? HD 785, strip 7 misalkan Atau misalkan di PC2000 bagaimana bang? Di PC12, strip 8, strip 11 misalkan Itu beda lagi teman-teman Intinya ini Dan nanti pembahasan di PC300, strip 8 itu beda ya teman-teman Pokoknya konten ini ngebahas dua model ini ya Pertama, view system di PC200 Engine modelnya itu adalah SAA6D107E, strip 1 Ingat, strip 1 ya Sementara di PC400, model engine yang digunakan adalah SAA6D125E, strip 5 Ada yang strip 5, ada yang strip 3, ada yang strip 2 ya Kita ambil yang strip 5 ya, yang terbaru teman-teman ya Modelnya SAA-nya sama, tapi bore-nya berbeda ya Sama generasinya berbeda teman-teman Selanjutnya adalah fuel injection system Nah, fuel injection system di PC200, strip 8 itu menggunakan HP CR Sementara di PC400, strip 8 itu menggunakan DENSOECD ya Strip U2 ya Nah, ini istilah DENSOECD ini nanti ke common rail sebenarnya, ke CRI ya Common rail injection teman-teman Jadi, PC400 itu dia menggunakan common rail injection atau CRI Sementara di PC200, sudah jelas menggunakan HP CR ya teman-teman Kemudian untuk fuel injection control-nya Sama-sama menggunakan electric control tipe ya teman-teman Nah, disini supply pump yang digunakan Itu kalau PC200 itu mereknya BOSS ya BOSS atau BOSS ada bilang BOSS POM ya Kemudian kalau PC400 dia menggunakan DENSOECD Jadi, secara general Perbedaannya adalah pertama pabrikannya Atau merek yang digunakan komasu di PC2008 itu adalah BOSS tipe Kalau teman-teman banyak lihat BOSS POM-BOSS POM ya Jadi, perusahaan BOSS POM ini itu mengembangkan sistem fuel system ya Jadi, tercipta HP CR lah istilahnya gitu Kemudian dipakai komasu di benampan di unitnya yang PC2008 Engine-nya SAA 6D ya 107 E-strip 1 Kemudian yang PC400-strip 8 Itu dia merek yang digunakan Atau pabrik yang digunakan komasu di engine-nya Fuel system-nya itu adalah DENSO Itu bedanya signifikan teman-teman ya Walaupun sebenarnya, terus terang DENSO ini Kita lebih mengenal Teman-teman yang kompresor AC ya Itu kan terkenal bagus ya DENSO Yang kedua adalah maksimal pressure Ini saya dapatkan Tidak ada literatur di komasunya teman-teman Tapi aktual Ada saat pengukuran ya teman-teman Jadi, mungkin bisa berbeda Tapi, di beberapa unit ini Acuannya unit baru ya teman-teman Unit baru bukan unit yang modifikasian lah gitu Fuel maksimal pressure-nya Pada saat hang edel Itu kalau PC200-strip 8 Rata-rata di 900-1000 kg Segitu Untuk yang HP CR Tapi kalau PC400-strip 8 Yang dia CRI itu Di angka maksimalnya 1250 Jadi, lebih besar CRI teman-teman ya Oke, selanjutnya Perbedaannya ini ya teman-teman Ini adalah jalur umum ya teman-teman Atau disebutnya Bukan jalur umum sih Diagramnya lah Ini ada berbeda ya Yang ini PC200-strip 8 Teman-teman lihat Kemudian ini adalah PC400-strip 8 ya teman-teman Sudah beda ya teman-teman Oke, itu secara ringkas ya teman-teman Selanjutnya ini Jadi, supply pump ya Pertama, supply pump yang digunakan di PC200-strip 8 ini Ini yang kita namakan Boss ya Atau Boss pump ini teman-teman Perhatikan Dengan yang PC400-strip 8 ini Ini sudah Bentuknya saja sudah beda Kita di PC200-strip 8 Kita mengenal IMV Inlet Metering Fallup Di PC400 sebenarnya Ada yang menamakan IMV Ada yang menamakan VCV Cara kerjanya berbeda teman-teman ya Berbeda Supply pump-nya bentuknya sama Saja sudah jauh beda Gak bisa dipasang Jadi kalau ada yang menatakan Bang, HP CR sama CRI sama aja Oh beda pak Pompanya udah beda Ya Troubleshooting-nya nanti ya juga beda juga kan Jadi disini Kalau di supply pump Yang PC200 ya teman-teman perhatikan Disitu ada overflow-nya jelas Terus ada IMV Terus ada Ini gear pump ya Nah kalau untuk yang PC400-strip 8 Yang nomor 5 Itu kan PCP ya Disini PCP itu adalah Freezer Control Palep Gak ada IMV sebenarnya Gak ada ya Kemudian disini ada Nomor 1 itu ada headcam Overflow Palep Ada drip gear Terus ada yang nanti yang Supply yang mau ke manifold Kalau PC200 itu cuma satu pak Ke atas ke manifold ya Manifold Common rail-nya Kalau yang di PC400 Atau yang HP Atau yang CRI Sorry Itu udah 2 Ya PCP1 PCP2 Naik ke atas ada 2 pak Terus yang kedua Lubricating ya Perhatikan ya Ini yang mungkin Teman-teman belum familiar Bahwa lubricating Di fuel pump Di PC200 Itu menggunakan fuel itu sendiri pak Jadi seluruh badan Pergerakan nanti yang Kalau saya nyebut tuh Pompa yang 3 itu Itu Menggunakan solar Atau fuel ya Dalam pelumasannya Tapi kalau PC400 Atau HPCR Bagian bawah Yang nanti ada Can loop segala macam Itu Pelumasannya menggunakan Oli pak Dimana menggunakan Oli engine Ini aja udah beda kan Teman-teman ya Perhatikan Selanjutnya adalah Perhatikan Di PC200 Di pelapan Suplay pump-nya Atau fuel pump-nya Bagian gear pump Itu berbeda Bisa dilihat ya Ini PC200 Modula seperti gini Dimana Ada gear Ada driven gear ya Kalau yang suplay pump Yang PC400 Dia fuel pump-nya Kayak terocoit pak Jadi Di dalam dan pompa Di luar Beda Beda putarannya Tuh Perhatikan ya Ini perbedaannya Selanjutnya Selain dari Fuel pump Ada juga Common rail manifold Di common rail manifold PC218 Itu tidak ada Flow damper Kalau limiter Oke ada Sensor ada Di wapipa Ada lah ya Teman-teman Itu basic lah Di PC400 Itu ada Di bagian ujung Itu ada Namanya flow damper Flow damper Di PC200 Tidak ada Ini ada fungsinya Flow damper Selanjutnya Yang krusial Adalah di injektor Di injektor Antara injektor HP CR Dengan CR Jauh berbeda Teman-teman Di mana Kalau PC200 Itu Pipanya Yang nanti Masang di injektor Terpisah pak Terpisah Sementara di PC400 Injektornya Pipanya Sudah Gabung Jadi Kalau ada Teman-teman Ya mungkin Itu aja Teman-teman Sekilas Info Mengenai Sedikit Perbedaan Antara HP CR Dengan CRI Di Pilosistem Unit Komatsu Secara umum Secara general Nanti Teman-teman Akan menemukan CRI Misalkan Di grader 535 Dimana Nginya Sama pak Itu HP CR Terus Di BC 12.5 Itu CRI Segala macem Teman-teman Jadi Sekali lagi Kalau misalnya Teman-teman Memahami Ah sama aja Bang Ya monggo Bagi saya Gak ada masalah Tapi kalau Teman-teman Pengen Lebih detail Jelas Perbedaannya Sangat signifikan Apalagi nanti Kalau kita Troubleshootingnya Berbeda Yang kedua Pemasangannya Pemasangan Supply pump HP CR Di PC200 Dengan supply pump CRI Di PC400 Itu beda Kalau PC200 Kan tinggal Ceplok-ceplok Ini videonya Teman-teman Cara pemasangannya Kalau PC400 Ada beda Ada perlakuan Itu udah Sangat signifikan Oke mungkin aja Teman-teman Kurang lebihnya Saya mohon maaf Itu sedikit perbedaan Antara Sekali lagi Yang saya tahu Teruterang Konten ini Tidak akan bisa Mewakili Secara general Umum Karena sekali lagi Untuk trainingnya Butuh antara 2 Sampai 3 hari Ini sekelas info Untuk teman-teman Yang penasaran Mungkin suatu saat Kita bisa Diskusi lagi Mengenai ini Teman-teman Mengenai materi Your system Khususnya CRI Sama HPCR Dan saya ingat Sorry Dan saya sampaikan Teman-teman Di konten lain Di Youtube Juga sudah banyak Membahas sistem ini Jadi silahkan ditonton Silahkan dipahami Silahkan dipelajari Ketika Anda kesulitan Nah baru Saya bantu Ingat Di sini bukan Belajar Di sini bukan Tempat training Di sini hanya tempat Orang ngopi Nah ini kebetulan Ngopinya ada Kita ngopi dulu Mantap Tetap semangat Tetap jaga selamatan Salam alat berat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati